Dan kami mengucapkan berkat ini di dalam nama Yesus dengan percaya bahwa harinya akan tiba, sekarang kami mendoakan beliau dan tanggal 14 Februari akan ada pemilu dan selanjutnya ia akan dilantih menjadi presiden. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita yang percaya katakan amin. Selanjutnya lagi diberkati. Dan setelah itu kita akan melihat pernyataan dan jawaban yang cukup menakjubkan dari Pak Ganjar Pranowo tentang kebebasan umat Kristiani di dalam beribadah. Oleh karenanya, tentu video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal paham. Dan setelah itu saya akan memberi komentar. Inilah dia videonya berikut ini. Untuk berkati, hamba-hamba Tuhan sekalian kalau tidak keberatan, kita angkat tangan kanan kita, kita mau mengucapkan berkat di hari ulang tahun ini buat Pak Ganjar, Pak Ganjar minta maaf kita semua pendeta-pendeta jadi kita berdoa secara agama Kristen, tidak keberatan ya. Baik, angkat tangan kanan saudara, kita ucapkan berkat dengan kasih yang tulus. Bapak terima kasih, kami bersyukur diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk mendengar langsung dari calon presiden yang kami banggakan bersama. Dan kami mendapat masukan-masukan yang luar biasa. Kami dengar dan kami mau sampaikan sehingga kami tahu Indonesia membutuhkan pemimpin yang baik. Kami angkat tangan kanan kami, kami mengucapkan berkat di hari ulang tahunnya ia selalu sehat. Bersama istri, anaknya selalu melihat hal-hal yang baik. Ia membutuhkan kesehatan yang sempurna, ia membutuhkan hikmat dari Tuhan karena ia sedang ada dalam perjuangan ini. Dalam perjuangan ini terlalu banyak fitnah, terlalu banyak kecurangan, terlalu banyak permainan-permainan jahat. Tetapi lindungi hambamu ini, jaga ia seperti biji matamu, jaga ia dengan pasukan malaikatmu, jaga hatinya supaya tetap tulus, hatinya penuh damai sejahtera. Langkah-langkahnya selalu luar biasa, Tuhan tahu ia hanya ingin melindungi yang lemah, ia ingin hanya berjuang yang terbaik. Ia rindu Indonesia ada di kancah dunia sebagai negara yang dihormati dan diakui. Karena itu Tuhan tolong perjuangannya ini, kami semua mengucapkan berkat di dalam nama Bapak, anak dan roh kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ia selalu berhasil, ia selalu diberkati, ia panjang umur, damai sejahtera dan penuh dengan berkat Tuhan. Dan kami mengucapkan berkat ini di dalam nama Yesus dengan percaya bahwa harinya akan tiba, sekarang kami mendoakan beliau dan tanggal 14 Februari akan ada pemilu dan selanjutnya ia akan dilantih menjadi presiden. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Baik kita foto bersama, pertanyaan ini, bagaimana umat Kristen kira-kira bisa beribadah enggak jika Bapak memimpin 2024 ini? Suatu ketika saya didatangi seseorang, dia dari Jepara, yang satu dari kota Semarang. Yang dari Jepara itu menyampaikan kepada saya, Pak Ganjar kenapa rumah ibadah saya tidak bisa selesai sudah hampir 22 tahun. Kira-kira namanya Kira-kira Dermolen, silakan di Google. Lalu kami melakukan lobi yang cukup panjang untuk bisa mengkomunikasikan dengan baik dan gagal karena berkepanjangan. Akhirnya ada satu momentum yang sangat bagus sekali di mana terjadi pergantian kekuasaan, Bupatinya punya masalah hukum, waganya naik, dan waganya pilih perjuangan. Karena sama, maka saya panggil. Apakah saudara bisa selesaikan ini setelah saya lantik? Katakan iya kalau berani, kalau tidak, katakan di depan saya. Siapa? Silakan paparkan bagaimana cara Anda membereskan ini. Kami akan bicara dengan FKUB, Pak. Laporkan. Hanya dalam waktu satu minggu mereka melaporkan kepada saya. Dan yang luar biasa, begitu dirembuk, tidak ada satupun yang mengatakan menolak. Tidak ada satupun. Dengan terharu saya sampaikan, kenapa setelah sekian puluh tahun tidak bisa selesai? Kenapa harus rakyat marah dulu? Kenapa kemudian dari kawan-kawan semuanya tidak bisa merespon dengan cepat? Bapak, Ibu, teman-teman, yang luar biasa adalah, Pak, kita sudah bersepakat, kita berembuk bersama-sama, kita setuju, dan kita tunjuk juru bicaranya dari ketua FKUB yang NU. Apa yang terjadi? Begitu saya lantik, besok pagi disahkan, besok pagi dibangun, tidak ada lagi cerita rame-rame, dan mereka beribadah dengan tenang. Kemudian itu menular, sekali lagi menular ke gereja yang ada di Semarang, yang ramainya minta ampun, ternyata hal baik juga menular Pak Pendeta. Selesai juga itu. Kemudian saya mendapatkan order banyak sekali, baru saya, loh kok seperti ini? Tapi kejadian serupa Bapak, Ibu, juga dialami oleh saudara kita yang Budis dan Hindu, Pak Oli. Karena waktu saya keburu-budur, kemudian orang bertanya kepada saya, Pak Ganjar, saya ini mau beribadah, saya Budis. Kenapa saya mau beribadah, kok ditarikin tiket? Saya ini beribadah ke Tuhan. Kenapa harus ada tiket? Terus saya kumpulkan, saya sampaikan, Bapak, Ibu, kasih satu tempat untuk mereka yang beribadah gratis. Itu yang kemudian kita siapkan, dan ada satu tempat, dan kita berikan seluruh kesempatan untuk mereka bisa beribadah dengan bebas. Selesai. Belum? Pembat Hindu bertanya, Pak Ganjar, nasib saya sama. Kenapa, Bro? Karena kami kecandipan perambanan, kami juga tidak bisa beribadah, harus bayar. Oke, saya bicara dengan seluruh pengelolanya. Akhirnya dibuatkan satu tempat yang agak sedikit lebar, dibuatkan semacam rumah kecil untuk menaruh patung Hindu. Dan kemudian saya tengok, Pak Bandita, yang luar biasa saya tengok, kenapa pendapanya ini kecil sekali? Padahal umat Hindu yang datang ke sini banyak. Tidak, Pak. Kami mulai dari ini dulu, kami sudah senang. Dan yang luar biasa, Bapak Ibu setelah lama sekali yang membereskan, namanya Putu. Pak Putu. Tepuk tangannya tidak ikhlas. Sebentar. Saya meminta tepuk tangan tidak ikhlas itu sebenarnya ceritanya belum selesai. Nah, teman-teman, di sini Pak Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan-pertanyaan umat Kristiani. Apakah umat Kristiani bebas beribadah setelah Bapak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia nanti? Nah, di sini Pak Ganjar Pranowo menjawab dengan menunjukkan contoh-contoh yang konflikt yang telah terjadi, yang telah dilaksanakan di lapangan selama ia menjabat sebagai gubernur. Dan semua yang terjadi di lapangan atau di masyarakat, Pak Ganjar Pranowo dapat mengatasinya. Yang mengalami masalah-masalah rumah ibadah baik Kristen, Buddhis, dan Hidu. Mereka mengalami perlakuan dan perlindungan yang sama. Saat Pak Ganjar Pranowo menjawab sebagai gubernur. Setelah melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat, Pak Ganjar Pranowo segera mencari solusi-solusi untuk rumah-rumah ibadah baik umat Kristiani, Buddhis, dan Hidup ketika mengalami kesulitan di dalam rumah ibadah mereka. Dan inilah Pak Ganjar menunjukkan bukti dan contoh ia selalu cepat menanggapi masalah yang ada di lapangan. Dan masalah tersebut dapat teratasi dan ada solusinya. Lanjut. Emangnya kalau tepuk tangannya keras dapat sepeda. Enggak. 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 Sabar-sabar. Dan pasti kita semua berpikir bahwa Pak Putu orang Bali, dia Hindu dan mau bantu orang Hindu. Salah. Pak Putu ini Muslim ternyata. Bapak Ibu, betapa indahnya cerita ini harus saya sampaikan di ruang ini. Saya pernah belajar memahami apa itu ajaran Kristiani. Karena sekolah di SMA Bogri selama tiga tahun. Saya punya pendeta yang sangat baik. Karena waktu itu kalau pelajaran agama saya pasti tidak bisa. Dan pendetanya baiknya kayak Bapak itu. Gak bisa ya? Iya Pak. Yaudah boleh open book. Open book Pak. Maka kami belajar betul pada kondisi itu. Kebetulan saya dengan Pak Oli satu partai. Partai kami mengajarkan kebineka tunggal ikaan. Partai kami mengajarkan apa nilai Pancasila. Partai kami mengajarkan keberagaman. Maka pada saat saya ingin melantik kawan-kawan saya ingin menjadi pejabat Eslon. Ya waktu itu saya temennya Pak Oli sebagai sama-sama gubernur. Yang saya sampaikan pertama, Bapak Ibu yang tidak setuju Pancasila, angkat tangan hari ini dan silahkan keluar. Gak jadi saya lantik. Bapak Ibu yang tidak mau undang-undang dasar 45, tidak mau bineka tunggal ika, tidak mau NKRI, silahkan keluar. Tidak ada Pak. Muda pejabatan. Selesai? Tidak. Bapak Ibu yang anggota PKI, angkat tangan. Silahkan keluar. Bapak Ibu yang anggota HTI dan FPI, angkat tangan. Silahkan keluar. Kenapa? Karena inilah organisasi yang pemerintah melarang. Kita fair. Tapi tidak selesai, Pak Gilbert. Saya harus bicara dengan mereka untuk lebih tahu apa sebenarnya yang terjadi. Tapi jangan salah. saya ini sekarang sedang membina ex-NAPI teroris. Sudah tobat, sudah dihukum, sudah keluar, dan dia saya minta untuk menjadi juru bicara pemerintah. agar di antara kita tidak salah. Begitulah cara kita berindonesia. Maka, kalau bicaranya kebebasan beribadah, itu bukan cerita SKB. Ini cerita konstitusi yang melindungi, paling tinggi di republik ini. Sudah, Pak. Jangan ditunggu lagi. Nah, teman-teman di sini Pak Ganjar Pranowo mengatakan bahwa partai mereka di mana beliau bergabung mengajarkan bineka tunggal ikat. Juga mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Mengajarkan keberagama. Jadi ada tiga hal yang sangat penting untuk diperhatikan di dalam partai di mana beliau bergabung. Yang pertama, mereka mengajarkan bineka tunggal ikat. Dan kedua, mereka mengajarkan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, mereka mengajarkan beragama. Jadi, bagi Pak Ganjar Pranowo yang tidak mau Undang-Undang Dasar 45, yang tidak mau bineka tunggal ikat, yang tidak mau NKR ini, seperti PKI, HTI, FPI, harus dibubarkan di atas bumi Indonesia. Mengapa? karena organisasi ini adalah organisasi yang dilarang oleh pemerintah karena berbentangan pada dasar dan tujuan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Nah, teman-teman, saya senang terkait dengan pernyataan Pak Ganjar Pranowo mengenai kebebasan beribadah. Yang mengatakan kebebasan beribadah bukan berbicara SKB, namun bicara konstitusi yang melindungi bicara konstitusi yang melindungi dan paling tertinggi di Republik Indonesia ini. Nah, ini satu pernyataan yang cukup luar biasa bahwa ketika ada masalah-masalah di masyarakat terkait dengan penolakan rumah ibadah terkait dengan keterbatasan di dalam beribadah khususnya Mbak Kristiani Pak Ganjar Pranowo mengatakan kebebasan beribadah itu bukan bicara SKB dua menteri namun bicara konstitusi yang melindungi paling tertinggi di Republik ini. Nah, teman-teman usul saya secara pribadi kalau perlu tidak ada FKUB dan dicabut SKB dua menteri karena kadang-kadang ada orang tertentu yang melarang rumah ibadah Kristen mereka menghentikan paksa ibadah orang Kristen dengan sembuhi dibalik SKB dua menteri tersebut. Ya, ada orang-orang menggunakan kesempatan dan mereka bersembuhi dibalik SKB dua menteri. Ini seringkali terjadi di Indonesia ini. ini usul saya secara pribadi bisa diterima dan bisa tidak. Mengapa saya berikan usul ini kepada Pak Ganjar Pranowo nanti? Karena inilah yang sering terjadi di lapangan. Ada orang-orang tertentu masuk di dalam gereja yang mereka mengertikan paksa dan mengubarkan ibadah orang Kristen dengan mengatakan izin-izinnya mana, izinnya mana. Ini mereka menggunakan untuk mengubarkan dan menolak pembangunan rumah ibadah orang Kristen. Mereka bersembuhi dibalik SKB dua menteri itu. Mereka mengatakan izin bangunan ini di mana. Ada izin tidak. Nah, itu sebabnya mereka terus berani untuk melarang dan menggetikan paksa kebaktian ibadah orang Kristen. Dan ini yang sering terjadi di Indonesia ini. jadi inilah usul saya. Nah, teman-teman bagaimana pendapat dan tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Oleh karenanya silahkan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara memberi komentar yang baik yang membangun serta komentar yang mengedukasi kita semua. Oleh karenanya demikian video saya kali ini sampai bertemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.